Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan Ukraina memasuki wilayah Rusia di Kurs, pasukan Ukraina mengalami kerugian mencapai lebih dari 14.950 prajurit tewas, 122 tank, 52 kendaraan tempur infanteri, 93 pengangkut personel lapis baja, 768 kendaraan tempur lapis baja, 464 kendaraan, 109 artileri, 28 peluncur roket ganda, termasuk 7 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur rudal anti-pesawat, 4 kendaraan pengangkut muatan, 28 stasiun radar, 7 radar anti-baterai, 2 radar pertahanan udara, 14 peralatan teknik, termasuk 8 kendaraan penghancur teknik dan 1 unit penjinak ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia 20 September. Jikaloon Devah Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.